Tribunus begini ramainya pelelangan ikan di Pasar Arumbay, Ambon beroperasi dari subuh. Banyak yang tak tahu sebelum para pedagang menjual ikan di pasar, mereka membelinya melalui suatu proses yang disebut ikan lelang ikan. Pelelangan ikan berlangsung setiap harinya di Pasar Arumbay, Mardika, Kecamatan Siremau, Kota Ambon. Mulai pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur saat hasil tangkapan ikan didatangkan dari berbagai daerah masuk di pasar. Mobil-mobil pengangkut ikan berjajar menunggu muatannya dibongkar. Ikan yang sebelumnya sudah ditampung dalam loyang-loyang besar diterunkan dan pemilik ikan berdiri menghadap sejumlah loyang besar berisi ikan yang sudah dipisahkan berdasarkan jenis dan ukuran. Tawar-menawar harga pun terjadi dalam lelang tersebut. Ikan-ikan yang dilelang biasanya berupa ikan momar, cakalang, tatihu, dan komu juga make. Harga pun bervariasi mulai dari Rp250.000 hingga Rp600.000. Namun harga tersebut bisa jauh lebih mahal jika hasil tangkapan nelayan sedikit akibat cuaca buruk. Para peserta lelang tak lain adalah para penjual ikan di pasar. Mereka tentu menawar dengan harga di bawah harga patok yang disebut milik ikan. Proses ini bisa berlangsung lama, bahkan memakan waktu lebih dari satu jam. Ada bahasa-bahasa isyarat tertentu yang hanya dipahami para pelaku lelang ikan. Seni berdagang yang mereka gunakan tak bisa Anda dapat dari pelajaran sekolah manapun. Untuk mencapai kesepakatan harga yang menguntungkan, tak bisa menggunakan teori ekonomi yang didapat di kelas maupun pencarian Google. Itulah ilmu pasar, praktek bertahun-tahun yang tak bisa dipatahkan dengan teori mahasiswa dua semester. Yang menjelaskan harga ikan yang dijual tak bisa bergantung pada perhitungan modal. Jika salah strategi, maka harga ikan jatuh di bawah harga pasar. Tak jarang pelaku lelang menurutkan harga jual sebelum harga ikan makin jatuh hingga tak pulang modal. Hal itu dimungkinkan jika saat proses pelelangan masih berjalan. Namun, arah ikan dari daerah lain masuk dengan jumlah lebih banyak. Sebagai penjual, tentunya harus pandai membaca situasi jika tak ingin rugi. Saat mencapai kesepakatan harga, para peserta segera membayar. Tak tunggu lama, buru pikul langsung membawa ikan menuju tempat penjualan selanjutnya, yaitu dijual langsung ke tangan terakhir. Proses itu terus berulang hingga akhir-akhir hingga ikan-ikan dari nelayan habis terjual ke para pedagang. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.